Kalau informasi yang dimaksud, perempuan yang dimaksud itu si Cepapiculo, itu emang benar. Cika jadi tersangka dan segera ditahan, benarkah demikian? Polisi ungkap fakta Candrika Cika di kasus Putra Serega dan Rico Valentino. Selegam Candrika Cika dipanggil polisi terkait kasus pengeroyakan pengunjung kafe yang berujung bos Pestor Putra Serega dan artis Rico Valentino menjadi tersangka dan sekarang ditahan. Polisi mengungkapkan fakta terkait Cika di kasus Putra Serega dan Rico Valentino VS Nur Alamsa. Berdasarkan keterangan korban Nur Alamsa, Candrika Cika ada di lokasi kejadian saat itu. Sebelumnya, polisi juga mengungkapkan perempuan yang memicu Putra Serega, Rico Valentino, mengeroyok Nur Alamsa adalah Cika. Korban menyampaikan bahwa keberadaan Cika ada di situ, kata Kasat Reskim Polis Metro Jakarta Selatan AKBP Ritwan Sovelanit. Candrika Cika dipanggil polisi untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus ini dan tidak menutup kemungkinan ia akan menjadi tersangka, yakni kasusnya naik, statusnya naik. Pemeriksaan terhadap Cika juga dilakukan untuk mendalami sejauh mana keterkaitan Cika di kasus pengeroyokan tersebut. Kita akan lihat koneksitas antara keterangan mereka dan Cika nanti besok kita bisa tahu, kata dia. Lebih lanjut sangat ditanya kemungkinan Cika menjadi tersangka karena memicu pengeroyokan di kasus ini. Ritwan Enggan berspekulasi. Kita akan lihat rakaian itu apakah dia bagian dari permasalahan itu. Maka itu akan kita tidak lanjuti katanya. Namun Ritwan membenarkan pula bahwa saat kejadian Cika ada di TKP, disebutkan juga Cika sempat berpindah antara meja putra seregar dan meja korban, yakni Nur Alamsa. Dari keterangan sebelumnya, saksi yang sudah kami periksa pada saat itu, saksi Cika itu ada di TKP, bahwa memang Cika saat itu masih di TKP dan sempat berpindah dari meja antara pelapor dan telapor ujarnya. Lebih lanjut setelah Cika memenuhi pemeriksaan sebagai saksi, Ritwan mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman terkait hal tersebut, termasuk pengungkapan saksi lain yang terlibat. Nanti apabila keterangan dari Cika sudah disampaikan, apakah itu perlu pendalaman ke masing-masing pelapor atau telapor, nanti bersumber dari Cika. Cika akan menyampaikan siapa lagi setelah dia. Mungkin ada beberapa orang jelasnya. Tentu Cika sendiri mulai merasa was-was, karena dirinya sudah mendapatkan panggilan dari pihak kepolisian yang akan dipanggil sebagai saksi. Dan apabila yang benar nantinya Cika menjadi pemicu dari konflik yang terjadi antara Rico Valentino dengan Nur Alamsa yang kemudian putra Seregar ikut memberikan sumbangsi yang akhirnya disebut penganiayaan dengan pengeroyokan ya tidak menutup kemungkinan Cika sendiri akan ditetapkan menjadi tersangka. Tentunya Hotel Prodio menunggu kehadiran Cika. Cika pemicu sebenarnya dan yang menjadi penyebab sehingga Rico akhirnya melakukan tindak kekerasan kepada MNA yaitu Muhammad Nur Alamsa di sini. Tentu kebenaran itu masih nunggu kabar dan informasi lebih lanjut terkait penyidikan dari pihak kepolisian terhadap saksi Cika yang disebut-sebut selama ini sebagai pemicu konflik yang terjadi antara Rico dan Nur Alamsa. Dan kita berharap kebenaran akan terungkap dan akhirnya bisa ditarik kesimpulan dan juga nantinya dari pihak kepolisian akan memberikan efek jera kepada putra Seregar dan Rico Valentino maupun Cika nantinya seandainya Cika memang benar-benar merupakan pemicu biang yang akhirnya mengadu domba yang akhirnya menjadikan panas di antara kubu Rico dan putra Seregar serta lawannya yakni si korban yakni Nur Alamsa. Hal itu menjadi pertanyaan dan ada kemungkinan juga dan sangat besar kemungkinan Cika untuk juga ditahan karena dia menjadi tersangka artinya kemungkinan Cika menjadi tersangka ya ada dan itu 50-50 tentunya karena dia adalah pemicu utama tergantung bagaimana setelah ia dimintai keterangan nantinya dan semoga Cika juga bisa bisa bersinergi dengan pihak kepolisian dengan kasus ini tidak kemana-mana sehingga bisa terselesaikan tentu harapan dari pihak putra Seregar yang membantu Rico ketika itu putra Seregar bisa lepas dan bisa melaksanakan idul fitri di rumah kita juga tahu bahwa seandainya kasus ini tidak segera terselesaikan bisa saja Rico dan putra Seregar akan mendekam akan dilakukan restorasi justice yang nantinya tentunya dia akan lebih lama berada di penjara sebelum proses lebih lanjut walau kita tahu sebelumnya pihak putra Seregar dan Rico berharap adanya damai adanya yang namanya bisa melakukan proses damai dengan pihak Nur Alamsa kita masih menunggu dari pihak Nur Alamsa nantinya bagaimana terkait hal ini karena kita tahu Nur Alamsa sendiri sebagai korban dia juga berhati-hati dalam hal ini guys ya itu saja jangan lupa kalian kasih komentar bagaimana kira-kira menurut kalian potensi Cika menjadi tersangka di kasus ini guys tapi kalau masalah si C digondol ke kamar itu aku kurang tahu ya cuman aku heran memang anak itu kayaknya dimana ada dia orang tuh suka kebawa susah gitu tak tahu lah tak ngerti aku bagaimana menurut kalian guys jangan lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan manca negara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye 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 selamat menikmati selamat menikmati